Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam waras kewarasan Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan tentunya Oke teman-teman Kali ini Ketemu lagi dengan saya Saya akan mencoba untuk membuat Apa namanya Pohon Jambu madu deli Jambu air madu deli Supaya tidak Tinggi dan Nanti Bagaimana caranya Simak terus video ini Sampai selesai Ini sementara saya ada di Apa namanya Tempat nongkrong Tempat nyantai saya teman-teman Sebelah saya sudah ada Kopi Ini teman-teman Sekelas kopi Dan sambil menikmati Kopi Sambil Ngerokok Ting Yang penting Yang penting bisa asik Yang penting bahagia teman-teman Oke Kita Lihat dulu teman-teman Ini saya berada di Tempat tongkrongan saya Ini teman-teman Ini ada yang menemani Sekelas kopi Ini tembak kokaret Untuk membuat tingwe Nah itu teman-teman di sebelah saya ada Pohon jambu air Itu jenisnya Jambu madu deli Teman-teman Dan Karena itu terlalu tinggi Sementara Sudah mulai berbuah terus Teman-teman Nah itu kalau kita panjat nanti Untuk batangnya juga Belum Kokoh Pada akhirnya ini Saya Punya inisiatif Biar tidak tinggi Akhirnya Saya cangkok Teman-teman Nah nanti Hasil cangkoan juga Bisa dimanfaatkan Untuk ditanam lagi Karena itu Sudah berbuah Nah ini kita coba Lihat Nah ini kan terlalu tinggi Teman-teman Karena patangnya kecil Kita kesulitan Ketika mau Bungkus Atau Apa namanya Mbrongsong Kalau di tempat saya Namanya mbrongsong Buahnya Karena kalau kita panjat itu Batangnya masih Kecil Dan tidak kuat Untuk dipanjat Sementara Buahnya sampai ke atas Itu calon bunga Atau calon buah Itu sudah Banyak sekali Teman-teman Akhirnya Saya punya inisiatif Untuk saya cangkok Saja ini Biar Nantinya bisa Lebih pendek Dan tidak kesulitan Ketika Mulai keluar bunga Atau Calon buah Nantinya Kita turun saja Kita lihat Nah ini teman-teman Karena ini batangnya kan Belum begitu besar Sementara untuk Pohonnya sudah Tinggi Seperti itu Nah itu untuk buah Yang di atas Kita kesulitan Apa namanya Untuk Berongsong Makanya ini Daripada dipotong Kan sayang Nah lebih baik Kita manfaatkan Hasil potongan Daripada Pohon jambu air ini Biar nantinya Bisa Ditanam Lagi Dipot Atau Langsung tanam Di tanah Makanya ini Saya Cangkok Yang mulai Ke atas Teman-teman Nah ini Saya cangkok Nanti kita potong Biar Biar Tidak Terlalu Tinggi Nah ini Sementara untuk Bunganya kan Sudah Mulai Ada Ini Yang sebelah sini Juga saya Cangkok Rencananya juga Nanti Saya potong Ini segini Teman-teman Yang ini Juga sama Nanti saya potong Jadi biar Lebih pendek Kita tidak Kesulitan Untuk Apa namanya Membrongsong Calon buahnya Untuk Untuk Sementara ini Kan itu Terlalu tinggi Batangnya Juga Masih Kecil Rencananya Juga Yang sebelah Sana Saya Cangkok Yang ke atas Biar Lebih pendek Cuman Cuman ini Belum Saya Cangkok Teman-teman Itu untuk Bunganya Juga Sudah Banyak Sekali Bahkan Ini juga Sebagian Untuk Buahnya Yang Di bawah Sini Tadinya Ini saya Panen Demikian Juga Ini Teman-teman Untuk Jembu Kristal Ini Juga Terlalu Tinggi Sementara Batangnya Masih Kecil Dan Belum Kuat Untuk Dipanjat Sementara Itu Buahnya Di atas Nah Itu Kita Kesulitan Untuk Membrongsong Teman-teman Kalau Tidak Dibrongsong Juga Saya Karena Sudah Mulai Berbuah Makanya Ini Yang Ke Atas Juga Saya Cangkok Nah Nanti Potongannya Juga Bisa Dimanfaatkan Untuk Ditanam Lagi Yang Sebelahnya Juga Saya Cangkok Teman-teman Hingga Akhirnya Nanti Apa Namanya Pohon Jambu Air Ataupun Jambu Ini Kristal Juga Tidak Begitu Tinggi Sehingga Kita Lebih Mudah Apabila Sudah Mulai Berbuah Itu Untuk Bisa Dibrongsong Nah Itu Jambu Air Juga Sudah Tinggi Sementara Batangnya Belum Kuat Untuk Dipanjat Itulah Teman-teman Sekedar Apa Namanya Informasi Apa Yang Saya Lakukan Untuk Pohon Jambu Atau Ya Mungkin Pohon-pohon Jenis Lainnya Juga Bisa Untuk Memanfaatkan Ketika Pohonnya Terlalu Tinggi Sementara Batangnya Masih Kecil-kecil Seperti Ini Dan Sudah Berbuah Daripada Kita Potong Sia-sia Lebih Baik Dimanfaatkan Dengan Cara Dicangkok Seperti Ini Mudah-mudahan Menjadi Inspirasi Dan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Sudah Mendukung Dan Menonton Video Ini Dan Saya Akan Kembali Untuk Ngopi Lagi Teman-teman Ini Tempat Nongkrong Juga Asik Teman-teman Disini Kalau Ada Teman Juga Bisa Ngobrol Disini Ini Dari Bambu Terus Terus Saya Kasih Papan Papan Pekas Ini Teman-teman Terus Saya Kasih Halas Bisa Untuk Tidur Siang Ini Disini Semri Wing Semilir Sekali Ini Kalau Saat-saat Siang Pengen Istirahat Disini Juga Bisa Untuk Tongkrongan Ngopi Juga Bisa Sambil Mencari Inspirasi Teman-teman Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Teman-teman Mudah-mudahan Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Menjadi Inspirasi Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Dukung Channel Kami Agar Kami Lebih Bersemangat Dan Bisa Membuat Tayangan Atau Video Yang Lebih Bermanfaat Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh